Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat istri keadaan teman-teman Saya Sinta Fala Sival dengan NIM F0321216 dari kelas F akutasi pelaporan dan keperlanjutan Nah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis pengungkapan laporan keperlanjutan Pada PT Bakri Sumatera Plastations pada tahun 2022 Nah jadi laporan keperlanjutan PT Bakri Sumatera Plastations atau yang biasa disingkat PT BSP Ini memuat pernyataan operasional, keuangan, proyeksi dan rencana, penerapan strategi dan kebijakan Serta tujuan BSP yang dikategorikan sebagai pandangan masa depan Nah pernyataan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini Dan prediksi kondisi yang akan datang di lingkungan bisnis Laporan keperlanjutan PT BSP ini sudah disusun sesuai dengan peraturan OJK nomor 51 Dan SE OJK nomor 16 serta standar CRI 2021 Nah namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai laporan keperlanjutan Saya akan sedikit menjelaskan mengenai profil PT Bakri Sumatera Nah jadi PT BSP ini telah berkomitmen menjalankan usaha agro terpadu khususnya kelapa sawit Itu sejak tahun 1992 Nah PT BSP bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit Bidang usaha pengolahan produk oleokimia Serta bidang usaha perkebunan karet Nah perseroan ini mengoperasikan 5 pabrik minyak kelapa sawit 3 pabrik pengolahan produk karet alam 1 pabrik pengolahan dalam segmen oleokimia 1 pabrik penyulingan Dan 1 pabrik pengolahan inti sawit Kemudian masuk ke pembahasan Nah jadi disini laporan keperlanjutan PT BSP Itu akan dianalisis Apakah melakukan pengungkapan sesuai dengan standar CRI atau tidak Nah berikut yang akan dibahas lebih lanjut itu ada CRI 2 mengenai pengungkapan umum CRI 3 mengenai topik material CRI 200, 300, dan 400 mengenai pengungkapan spesifik Masuk ke CRI 2 mengenai pengungkapan umum Nah disini CRI 2 itu berisi pengungkapan yang digunakan oleh organisasi Untuk menyediakan informasi tentang praktik pelaporan mereka dan informasi lainnya Seperti aktivitas, tata kelola, dan kebijakan mereka Nah di CRI 2 ini dibagi menjadi 30 pengungkapan Nah dari tabel ini merupakan CRI 2 yang diungkapkan oleh laporan keperlanjutan PT BSP Namun dapat kita lihat bahwa PT BSP itu hanya melaporkan 21 dari total 30 poin Nah apa saja sih yang tidak dilaporkan oleh PT BSP dalam laporan keperlanjutannya Nah di CRI 2 yang tidak diungkapkan di laporan keperlanjutan PSP itu ada 9 Yang pertama pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi Hal ini dikarenakan pada sistem tata kelola tertinggi di perusahaan Bakri Sumatera ini Dipegang oleh RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham Kemudian ada konflik kepentingan Nah jadi di PT BSP ini Kalau terdapat kode etik yang berupa dokumen Yang wajib dilaksanakan atau ditaati oleh semua karyawan Baik itu direksi atau karyawan biasa Jadi kode etik tersebut tidak memandang jabatan dan kedudukannya Jadi harus ditaati oleh semua yang berada di PT BSP Kemudian yang ketiga komunikasi masalah penting Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi Terus kebijakan remunerasi Proses untuk menentukan remunerasi Rasio kompensasi total takunan Dan mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah Nah hal tersebut itu tidak diungkapkan dalam laporan keberlanjutan PT Bakri Sumatera Kemudian masuk ke CRI 3 Nah CRI 3 ini mengenai topik material yang mencakup tiga hal Yang pertama proses untuk menentukan topik material Yang kedua daftar topik material Yang ketiga manajemen topik material Nah dalam laporan keberlanjutan PT Bakri Sumatera ini Ketiga hal tersebut telah diungkapkan Jadi pengungkapannya sudah 100% Nah untuk poin yang pertama Proses untuk menentukan topik material Jadi topik material itu ditentukan dari hasil diskusi Yang dilakukan oleh manajemen PT Bakri Sumatera Dari perwakilan masing-masing fungsi Direksi dan Dewan Komisaris juga terlibat dalam Pemantauan penentuan topik material Sampai penerbitan laporan keberlanjutan Nah untuk poin yang kedua Daftar topik material nanti akan saya tampilkan di slide selanjutnya Lalu yang poin ketiga Yaitu manajemen topik material Jadi pengelolaan terhadap topik material itu diuraikan Mengenai dampak positif maupun negatif Dari masing-masing topik Baik bagi perseroan maupun bagi pemangku kepentingan Nah selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan terkait Strategi, upaya maupun kegiatan yang dilaksanakan Untuk mengelola topik material Nah selain itu Perusahaan juga menyampaikan hasil evaluasi manajemen Dan informasi capaian kinerja per masing-masing topik Jadi informasi mengenai pengelolaan topik material itu terdapat pada bab tak Nah ini merupakan poin dua Yaitu daftar topik material yang telah diungkapkan Dalam laporan keberlanjutan PT Bagus Sumatera Jadi ada topik material yang pertama Itu ada kinerja ekonomi Yang mencakup nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan Kewajiban program pensiun manfaat pasti Dan program pensiun lainnya Dan bantuan finansial yang diterima dari pemerintah Nah kemudian topik material yang kedua Yaitu limbah, air, dan efluen Energi, emisi, serta keaneka regaman hayati Nah itu mencakup Dampak signifikan dan pengelolaannya terkait limbah Timbulan limbah, pengambilan, pembuangan, dan konsumsi air Upaya pengelolaan efluen Konsumsi energi dan intensitas energi Upaya efisiensi energi Penggunaan energi terbarukan Intensitas emisi Upaya pengurangan emisi Mencegah kebanggaran hutan dan lahan Serta menjaga lokasi perkabunan Yang memiliki nilai konservasi tinggi Nah dalam internal Itu digunakan oleh karyawan Sedangkan eksternal itu masyarakat Lembaga swadaya masyarakat Pemerintah dan media Nah kemudian Topik material yang ketiga Itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja Atau K3 serta komunitas lokal Itu mencakup Dampak operasional terhadap masyarakat sekitar Program pengembangan masyarakat lokal Proses pengaduan keluhan masyarakat Nah dampak pada Pemangku kepentingan Itu berdampak di internal Oleh karyawannya Sedangkan dampak pada Pemangku kepentingan eksternal Itu berdampak bagi masyarakat Lembaga swadaya masyarakat Pemerintah dan juga media Kemudian Topik material yang terakhir Yaitu rantai pasokan dan etika bisnis Nah ini mencakup Kualitas dan kuantitas produksi Jumlah kemasuk lokal dan nilai pengadaan Kebijakan anti korupsi dan pelatihan Atau sosialisasi anti korupsi Tindak lanjut terhadap pengaduan kasus korupsi Kebijakan terkait anti persaingan Dengan praktik antitrust dan monopoli Nah dampak bagi Pemangku kepentingan Atau pemangku kepentingan yang berdampak Oleh topik material tersebut Internal itu karyawan Sedangkan eksternal itu masyarakat Lembaga swadaya masyarakat Pemerintah, media Dan mitra bisnis atau pemansal Nah selanjutnya Masuk ke CRI 200 Nah CRI 200 ini mengenai topik ekonomi Nah jadi dari CRI 200 itu Terdiri dari CRI 201 sampai CRI 207 Nah namun pada laporan keberlanjutan PTBSP Itu hanya mengungkapkan yang terdapat dalam Tabel berikut Tabel ini Nah jadi hal-hal yang diungkapkan Dalam laporan keberlanjutan PTBSP Itu ada CRI 200 Mengenai kinerja ekonomi Nah itu hanya disampaikan 3 poin dari 4 totalnya Kemudian CRI 204 Mengenai praktik pengadaan Nah itu diungkapkan semua Di CRI 205 Mengenai antikorupsi Pada laporan keberlanjutan PTBSP Itu diungkapkan 2 Dari total 3 poin Dan yang terakhir Itu pada CRI 206 Mengenai perilaku antipersaingan Nah diungkapkan 1 dari total 1 poin Yang ada di CRI 206 Nah dari CRI 201 sampai 207 Itu terdapat Beberapa CRI yang tidak diungkapkan Di dalam laporan keberlanjutan PTBSP Nah CRI itu Ada 3 Yaitu CRI 202 Mengenai keberadaan pasar Kemudian CRI 203 Mengenai dampak ekonomi tidak langsung Dan CRI 207 Mengenai pajak 2019 Lanjut Ke CRI 300 Nah CRI 300 Ini mengenai topik lingkungan Nah sama dengan CRI 200 Jadi CRI 300 Itu terdiri dari CRI 301 sampai CRI 308 Namun pada laporan keberlanjutan PTBSP Itu hanya mengungkapkan Seperti yang tertera Di tabel ini Nah jadi ini adalah Rangkuman CRI 300 Yang diungkapkan pada Laporan keberlanjutan PT Bakri Sumatra Nah pada CRI 302 Mengenai energi itu Diungkapkan 2 poin dari 4 Kemudian CRI 303 Mengenai air dan effluent Itu diungkapkan 4 dari total 5 poin Kemudian CRI 304 Mengenai keanekaragaman hayati Itu diungkapkan seluruhnya CRI 305 Mengenai emisi Diungkapkan 3 dari total 7 Dan CRI 306 Mengenai limbah itu diungkapkan 3 dari total 5 poin Nah ini merupakan CRI 300 Yang tidak diungkapkan Dalam laporan keberlanjutan PSP Itu ada CRI 301 Mengenai material Dan CRI 307 Mengenai limbah Tahun 2020 Selanjutnya CRI yang terakhir Yaitu CRI 400 Nah jadi CRI 400 ini Juga sama Jadi terdiri dari CRI 401 Sampai 418 Namun Dalam laporan keberlanjutan PT Bakri Sumatra ini Hanya diungkapkan beberapa Nah Seperti yang tertera dalam Tabel ini Bisa dirangkum Menjadi Seperti ini Nah jadi CRI 403 Mengenai kesehatan dan keselamatan kerja PT Bakri Sumatra Mengungkapkan seluruhnya Jadi Sepuluh per sepuluh Jadi PT BSP itu sangat mengutamakan Keselamatan Kerja karyawan-karyawannya Kemudian Yang CRI 404 Itu mengenai pelatihan dan pendidikan Itu diungkapkan Satu dari total Tiga poin Kemudian Yang CRI 405 Mengenai Keaneka ragaman dan Kesempatan setara Diungkapkan Satu dari total Dua poin Kemudian CRI 413 Mengenai masyarakat lokal Itu diungkapkan Satu dari total Dua poin Nah dalam CRI 400 Yang tidak diungkapkan Dalam laporan Keberlanjutan PSP itu Ada Lumayan banyak Ya Itu ada CRI 401 Mengenai kebegawaian CRI 406 Mengenai non-diskriminasi CRI 407 Mengenai Kebebasan berserikat Dan perundungan kolektif Kemudian CRI 408 Mengenai pekerjaan CRI 409 Mengenai kerja paksa Atau wajib kerja Kemudian CRI 410 Praktik keamanan CRI 14 CRI 411 Mengenai Hak masyarakat adat Kemudian CRI 414 Mengenai penilaian Sosial pemasok Dan CRI 415 Mengenai Kebijakan Selain itu CRI 416 Sampai 418 Mengenai Kesehatan Dan keselamatan Pelanggan Pemasaran Dan pelapilan Serta privasi Pelanggan Itu juga Tidak diungkapkan Dalam laporan Keberlanjutan PSP Sekian Dari saya Apabila Terdapat Kesalahan Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih